hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini dapur desi membuat tempe crispy ala abang-abang ini rasanya super renyah enak buatnya mudah dan gampang banget mau tahu caranya apa aja bahannya yuk tontonin video ini sampai habis Oh ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan aktifin juga ya tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih bahan yang sudah saya siapkan 4 butir kemiri 2 siung bawang merah 4 siung bawang putih 1 sendok teh kaldu bubuk 5 lembar daun jeruk yang sudah saya potong-potong 1 butir telur 1 sendok makan ketumbar 190 mili air 100 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca 1 sendok teh garam halus selanjutnya saya sudah siapkan blender langsung saja saya masukkan bumbu yang sudah saya haluskan 1 butir telur 1 butir telur ini yang sudah saya haluskan 1 butir telur ini untuk cara pembuatan saya sudah siapkan wadah langsung saja saya masukkan bumbu yang sudah saya haluskan 1 butir telur 1 butir telur ini ukuran kecil ya tepung beras ini saya pakai merek Rosbrand tepung tapioca ini saya pakai merek Pak Tani garam halus kaldu bubuk air ini saya masukkan secara bertahap sambil dia aduk-aduk supaya nggak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil setelah adonan sudah tercampur rata ini airnya tadi saya masukkan sebanyak 190 mili selanjutnya biar lebih wangi adonannya saya tambahkan daun jeruk yang sebelumnya sudah saya potong-potong untuk daun jeruknya opsional ya kemudian saya aduk hingga tercampur rata aja nah untuk tingkat kekentalan adonan seperti ini ya selanjutnya adonan ini saya simpan di kulkas biar lebih maksimal selama 30 menit ya sambil menunggu adonan saya sudah siapkan dua papan tempe untuk ukurannya seperti ini ya ini saya beli satunya 2500 rupiah kemudian langsung saja ya ini tempenya saya buka dari daunnya dan selanjutnya siap dipotong-potong caranya saya sudah siapkan pisau ya ini saya potong seperti ini sebaiknya memotong tempenya harus benar-benar tipis ya supaya nanti hasil gorengannya lebihnya oke untuk hasil setelah dipotong seperti ini ya lakukan hal yang sama ya hingga semua tempenya diiris-iris semua selamat menikmati setelah dua papan tempenya dipotong semua hasilnya seperti ini ya selanjutnya ini siap digoreng setelah 30 menit adonan saya simpan di kulkas adonannya sudah set ya atau sudah maksimal kemudian ini saya aduk hingga tercampur rata selanjutnya ini tinggal dimasukkan tempe yang sudah saya iris-iris dan digoreng saya sudah siapkan wajan yang berisikan minyak panas untuk apinya saya pakai api sedang cenderung agak sedikit kecil setelah minyaknya benar-benar panas langsung saja saya masukkan tempenya satu persatu ini saya goreng hingga tempenya kecoklatan atau matang sebaiknya jika tempe krispinya menempel ini dipisahkan ya dengan cara seperti ini setelah bagian bawah tempenya matang ini dibalik ya sebaiknya biar tempe krispinya matang merata ini saya bolak-balik ya seperti ini oke tanda tempe krispinya sudah matang ini minyaknya sudah tenang dan juga warna tempenya kuning kecoklatan selanjutnya saya angkat dan saya tiriskan selanjutnya siap disajikan alhamdulillah tempe krispinya sudah matang semua ya selanjutnya ini akan saya cobain untuk hasilnya setelah goreng seperti ini ini renyah banget ini akan saya cobain ya bismillahirrahmanirrahim ini rasanya super renyah enak gurih recommended buat teman-teman cobain di rumah makasih ya yang sudah nonton video ini semoga suka dan berlumpaan dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati